Wih seramah itu ya guys ya guru yang ada di Malaysia di Sapa Assalamualaikum Ya Allah jarang-jarang loh guys Masya Allah Jadi disini disambut guys dengan gembira Seramah itu ya guru yang ada di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kecap Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan melihat keramahan ibu ataupun cekgu Ibu guru ataupun cekgu yang ada di Malaysia guys ya Selama ini kalau kita tengok kan murid-muridnya berhadap sopan santun Nah kita nak tengok nih bagaimana keramahan ibu guru ataupun cekgu yang ada di Malaysia guys Sampai-sampai abangnya ini tuh terharu guys dibuatnya gitu guys ya Oke tanpa berapa-apa langsung saja guys kita play videonya Let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semuanya buat sahabat-sahabat Di manapun kalian berada tetap semangat menjalankan Pasti di pagi hari ini Dan salam Lebaran Masih dalam suasana lebaran guys Oke di pagi hari ini saya Lagi jalan-jalan Menghirup udara segar Di pagi hari di Kuala Lumpur Dan kita tengok Disini ya pagi hari Sekarang nih pukul berapa Saya tengok dalam jam nih Dalam 6.55 Disini Dalam Pukul 7 Kita tengok macam nih suasananya Kondisinya Itu masih gelap ya Matahari itu belum Apa itu Belum Terbit lagi Tapi kalau di kampung kita Pukul 7 Itu udah panas Terik ya Udah boleh Jemur baju guys Jadi disini Uniknya itu Pukul 7 itu Sudah Belum Keluar matahari Dan disini masih gelap Macam nih guys Jadi itu adalah salah satu Keunikan buat saya sendiri ya Biasa di kampung halaman Pukul 7 itu udah Terang-benderang Tapi disini masih Gelap ya Macam nih Baru mau muncul pada hari ini Ini adalah jalan kaki Ini orang-orang Pukul 7 itu Sebelum pukul 7 6.30 Macam tuh udah Berangkat kerja Semua ya Yang pergi Ofis Yang pergi Mana-mana Tempat kerjanya Jadi Di pagi hari itu Memang sibuk disini guys Apalagi hari Hari biasa Ataupun Hari Isnin Sampai Jumat Macam tuh Macam nih Suasananya Terotong lagi Jalan-jalan pagi Dan di depan ini Adalah traffic light Traffic light Traffic light Ya gitu lagi Dan Di depan ini Ada sekolahan guys Oh ada sekolahan Sekolahan ini Disini biasa Adik saya itu Berangkat Pukul berapa Paginya itu 6.30 Lepas subuh Disini udah berangkat 6.30 Sebetulnya Sama jamnya guys Kalau di kampung kita 6.30 itu Ya udah berangkat Apa itu Siswa-siswa Atau Anak-anak sekolah itu Udah Berangkat semua 6.30 Setelahnya Tapi Ya begitu guys Kita disini 6.30 Berangkat juga Oke Tapi bedanya Suasananya Itu ya guys Kalau disini Jam setelah 7 Itu sudah Terang gitu guys Iya Saya kira itu Jamnya Ya guys Jamnya Setelahnya kan Sekolah disana Itu jamnya beda Ya guys Gak Gak jam setelah 7 Tapi Di jam setelah 8 Gitu Masuknya Tapi ternyata Guys Ya udah pada berangkat Jam setelah 7 Berarti kan Gelap Mas Ya 6.30 6.30 Berangkat juga Tapi Disini 6.30 Itu Baru Lepas subuh Guys Jadi Sangat-sangat Gelap Guys Jadi Disini Subuh Berapa ya 6 Seperempat Macam Tuh Lepas Itu Sudah Anak-anak Sekolah Tuh Disini Sudah Siap-siap Langsung Pergi Ke sekolah Macam Itu Ya Ternyata Macam Ini Ini Dah Pukul 7 Di depan Ini Ada Sekolah Guys Sekarang Ini Lepas Apa Itu Lepas Raya Lepas Lebaran Cuti Dah Mungkin Dua Minggu Disini Cutinya Oke Dah Sekarang Ini Dah Nak Masuk Dah Mulai Masuk Macam Itu Lepas Lepas Anaknya Lepas Pagi Bang Padang Bola Ada tempat Duduk-duduk Juga 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 Padang Tapi Memang Disini Kalau Ada Sekolah Memang Disediakan Padang Padang Semacam Di depan Padang Memang Disediakan Dari Sini Ini Rasanya Sekolah Oke Ini Belum Diperbarui Pagar Pagarnya MKA Sekolah Itu Sekolah Kita Tengok Dari Sini Aduh Cantik Dalam Nya Bagarnya Belum Dincat Ulang Oke Itu Ada Bagusnya Disana Itu Kalau Saya Lihat Itu Sekolah Di Sana Itu Ada Tempat Untuk Menunggu Gitu Ya Kalau Di Kampung Saya Tidak Ada Langsung Aja Kalau Hujan Itu Ya Sudah Kita Hujan Hujan Untuk Apa Itu Pemberhentian Penurunan Siswa Di Sekolahan Ini Ada Pagar Pembatasnya Supaya Budak-budak Tuta Langsung Ke jalan Raya Jadi Ada Pintunya Macam Itu Memang Disini Diperhatikan Semuanya Supaya Budak-budak Jalan Jalan kemana-mana Dan Ini Adalah Tempat Penungguan Budak-budak Sekolah Ini Ini Pertama Kalinya Oh Pakainya Bebas Ini Budak-budak Masih Pakai Baju Biasa Sebab Hari Pertama Wah Ditubuhin Gurunya Guys Ini Ibu-ibunya Jadi Hari Ini Hari Isnin Waalaikumsalam Wih Serama Itu Guru Yang Ada Di Malaysia Di Sapa Assalamualaikum Ya Allah Jarang-jarang Loh Guys Masya Allah Jadi Disini Disambut Guys Dengan Apa Itu Disambut Dengan Guru-gurunya Masa Apa Itu Namanya Masa Masa Di Tadi Di Pintu Itu Disambut Dengan Guru-gurunya Pakai Baju Melayu Ini Sekolahnya Ini Hari Isnin Jadi Awal Mula Masuk Sekolah Lagi Selepas Cuti Dua Minggu Macam Itu Dan Siswa Siswa Itu Masih Menggunakan Biasa Baju Biasa Dan Uniknya Itu Tadi Saya Tengok Guru-gurunya Guru-gurunya Atau Cikgu Kalau Disini Cikgu Itu Disambut Dengan Gembira Macam Oke 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 Jalan-Jalan Lihat sekolah Pagi-pagi Lihat aktivitas Orang-orang Orang-orang Malaysia Juga Disana Oke Dan kita Seberang Dulu Ini Suasananya Mungkin Kalau Sekolahan Disini Itu Pukul Sama Juga Ya 7 Setengah Itu Masuk Sudah Itu Ya Ini Bas Sekolah Oh Ada Bas Sekolah Mungkin 7 Setengah Itu Sudah Balik Rasanya Eh Bukan Balik Masuk Sudah Mulai Belajar Masuk Ya Maksudnya Masuk Masuk Kelas Mulai Pelajaran Macam Rasanya Ya Sama Juga Cuma Disini Suasananya Iya Masih Pagi Ataupun Bezanya Disini Ya Macam Tadi Disini Masih Gelap Disanapun Sudah Terang Benderang Apalagi 7 setengah Sudah Panas 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 Sangat Guys Ayu Borne Familia Budak Budak Juga Budak Budak Ke Ini Orang Orang Yang Masuk Kerja Lagi Kerja Pagi Pagi Itu Kita Memang Dah Mulai Bekerja Macam Saya Pun Kalau Lagi Kerja Itu Lepas Subuh Juga 6 setengah Itu Kita Biasa Berangkat Berangkat Kerja Sampai Sampai Di Kedai Itu Dalam 7 Macam Itu Sudah Sudah Mulai Sepi Ya Kalau Orang Sudah Masuk Ke Kantor Semua Berarti Sudah Agak Sepi Gitu Ya Mantap Oke Macam Itulah Perkongsian Pada Video Kali Ini Di Pagi Hari Ini Tentang Suasana Disini Keadaan Disini Dan Alam Disini Oke Mungkin Informasi Ini Saya Sangat Mungkin Informasi Saya Ini Sangat Sederhana Guys Mungkin Sedikit Banyaknya Boleh Bermanfaat Ya Pasti Bermanfaat Kita Semua Tentang Ingin Yang Ingin Mengetahui Tentang Negara Jiran Kita Malaysia Oke Selamat Pagi Dan Selamat Berhari Raya Mohon Maaf Mohon Maaf Lahir Dan Batin Nih Ini Iklannya Lucu Ya Masa Ini Kan Lambang Di Mesir Fir'on Ditutup Biar Tidur Ada Ada Oke Guys Sudah Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Serama Itu Guru Yang Ada Di Malaysia Murid Disambut Kalau Ada Orang Disapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Cek Gu Saya Tau Kat Sini Ada Cek Gu Cek Gu Jadi Malu Oke Guys Itu Saja Videonya Terima kasih Tengok Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Baik Kita Semua Oke Jangan Lupa Untuk Senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Supaya Kita Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Buruk Didekatkan Kepada Hal-hal Yang Baik Jadi Kita Dalam Setiap Hari Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah S.W.T Jangan Lupa Itu Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Sampai jumpa Di video Selanjutnya Apabila Ada Selamat Kata Menimakan Saya Pemir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa